Hai ketemu lagi sama Adis Tianggera ini teman-teman yang nggak follow Instagram aku mungkin nggak tahu ya jadi aku udah update Instagram follow dong kalau pengen tahu update langsung dari keseharian ku karena aku emang aktif banget Instagram jadi aku mau kasih tahu aja kalau waktu hari Sabtu itu aku sama Kirana kan dites lagi ya PCR karena udah seminggu dari tes pertama mestinya aturan disini tuh dari tes pertama lima hari setelah tes pertama itu aku mesti tes lagi tapi karena nggak ada yang nganter dan Eran juga keadaannya waktu itu lagi buruk ya jadi nggak ada yang bisa anter terus aku nggak pergi sama Kirana jadi aturannya itu kalau misalnya di Belanda ini kalau kamu anggota keluarga di rumah ada yang positif lainnya anggota keluarga lainnya itu harus tes tes lima hari setelah tes pertama kalau negatif juga ya udah berarti udah lift karantinanya jadi aku bisa ketemu orang gitu meskipun dengan tetep rokes ya atau nggak usah tes tapi 10 hari harus tunggu 10 hari kalau nggak ada simptom nggak ada gejala berarti aku udah lift karantinanya udah nggak usah karantinanya lagi jadi aku ambil dua-duanya kita tetep 10 hari diem di rumah dan juga tes di hari ketujuh aku tes lagi sama Kirana Alhamdulillah hasilnya negatif dan kita berdua sehat gitu kita nggak ada keluhan apa-apa Kirana masih batuk sedikit tapi kayaknya juga batuk dia alergi deh bukan karena sakit gimana gitu dan aku nggak ada keluhan sih cuman sekarang jadi kayak exhausted capeknya bener kata orang yang bilang ya Corona ini kena mental banget karena gimana ya sedih gitu maksudnya kita pengen jagain kita pengen bantuin orang yang kita sayang di rumah anggota keluarga tapi nggak bisa dari deket gitu jadi aku mesti pakai sarung tangan mesti pakai masker Kirana juga pakai masker kesian banget dia kemarin kan hari ayah ya dia harus kasih kado dari jauh terus cuma sebentar doang ngasih kado pakai masker ke kamar errands terus udah gitu harus jauh lagi sampe tanganku nih liat deh liat nggak sih tuh jadi kayak ada reaksi gitu loh gatel-gatel banget karena aku cuci tangan pakai disinfectant sehari udah bisa nggak tahu ada berapa ratus kali tiap kali aku megang apa aku harus cuci tangan aku disinfectant aku disinfectant handle pintu dan sebagainya jadi tanganku nih udah kayak alergi jadi kayak apa namanya ya kasar gitu loh kering-kering aku pakai lotion sih tiap hari tiap abis cuci tangan tapi tetep aja kayaknya udah deh nggak apa-apa ya yang penting aku sekarang fokus akunya sehat supaya bisa jagain errands juga dan bisa jagain kirana dan itu kirana lagi di luar sayang kirana lagi ngapain lagi makan kue yang kita bikin weekend kemarin nah sekarang aku mau bikinin teh jahe buat errands udah gelap disini karena ini masih hari kerja jadi aku masih kerja juga aku bikinin teh jahe untuk dia jadi cuman eh ini udah udah panas udah aku masak tadi jahenya udah tinggal dikit jadi tadinya gede terus aku pakai teruskan udah abis lagi aku mesti beli lagi aku siapin aja di cup gini ini emang masih ada yang bilang direbus atau direbus terus di blender terus direbus abis harinya tapi aku yang ringkes aja deh yang gampang yang pasti ini kan juga jahe ya jahenya juga dapet gitu loh jadi yang penting ada jahenya nah dulu tuh aku sering banget beli wedang jahe enak banget namanya wedang leluhur temen-temen itu juga aku udah post di instagram ya jadi si minuman wedang jahe ini tuh enak banget dia tuh jahenya asli terus gak ada pengawet dan gulanya tuh dipisah temen-temen jadi tuh aku tuh gak suka minum-minuman yang kebanyakan gula ya kalau minuman instan tuh kebanyakan kan banyak banget gulanya jadi tuh kayaknya rasanya cuman manis doang gitu banyak sih emang produk-produk jahe sasyetan di supermarket tapi si wedang leluhur ini beneran enak banget rasanya kayak beneran jahe terus dipisah gulanya jadi kalau kamu gak suka gula ya udah gak usah pake gula kalau gak suka manis kalau mau pake gula ya silahkan juga gitu aku keabisan sekarang aku belum pernah sih ikutan yang just tip-just tip gitu ya mungkin aku consider deh sekarang mau ikutan just tip gitu karena aku gak tahu kapan mau pulang ke Indonesia aku tuh kan bekas ramugari jadi aku tuh punya banyak temen yang terbang kan temenku ini kan biasanya di Dubai mereka terbang ke Jakarta terus kadang-kadang ke Amsterdam ke Jerman gitu aku tuh sering ditip mereka karena itu aku gak pernah ikutan just tip-just tipan gitu karena aku pikir ah temen-temen aku aja yang bawain gitu kan eh sekarang udah 2 tahun ini gak ada yang kesini gak boleh kan jadi sekarang tuh kru-kru kalau dia nginep di Amsterdam mereka gak boleh keluar hotel gak boleh keluar kamar bahkan jadi untuk keamanan dan ya keamanan dan kesehatan penumpang kan mereka udah divaksin semua tapi tetep aja harus juga precaution gitu jadi aku kehabisan stok temen-temen tapi nanti kayaknya aku bakal mulai ikutan just tip deh karena udah stok-stok makanan bumbu-bumbu dapurku tuh udah menipis semua termasuk minuman-minuman kesukaanku ini nih kayak si jahe ini gitu jadi kalau kamu lihat ini jahe beneran ini aku kasih madu tadi sedikit ya untuk Erin supaya ada manis-manisnya dan juga tuh daya tahan tubuh nah si wadang leluhur ini rasanya sama seperti itu jadi kalau temen-temen pengen ya cobain deh gak boong enaknya aku akan taruh linknya di deskripsi ya oke aku sekarang mau ke atas mau kasih minum buat Erin aku mesti pakai masker dulu aku mesti bawa hei pintu terbuka ya sih kirana gak tutup lagi udah juga lagi video call siapa sayang nih aku kasih dia hei tuh dia lagi video call sama temen-temennya teh panas ya dia aku kasih minum teh jahe jauh-jauh udah nah biasanya dia tuh paling video call sama temen-temennya karena aku kerja jadi dia video call juga sama aku kadang-kadang tapi ya lebih sering sama temen-temennya sih kalau sama aku bosen kalian mau ngomongin apa juga ya nah sementara itu nah sementara itu disini karena aku sama kirana sudah bebas dari karantina bapak mertua aku udah disini nih tuh papaknya Erin om dadah ke kamera dia lagi berkebun di rumah kita apa sayang? layli bantuin papa sayang lagi buat vlog dan harus keluar hahaha aduh enak banget seger di luar kirana sekarang juga mau ikutan berkebun iya karena opanya lagi berkebun dia mau ikutan berkebun ayo kita cari alat-alat kirana iya 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 itu punya kirana ini ember nih iya ini peralatan berkebun dia ini bawa kedepan aja mau pakein sama mama bisa satu lagi kamernya dia mau bantu opanya biasanya gitu opanya datang kesini udah bawa alat-alat sendiri hai opa dia bantuin kita tanem ya asik tanaman apa namanya ada banyak macam-macam aku ditanem ini sama bapak-bapak dan gitu deh teman-teman biasanya memang aku yang menikmati dia yang kerja kurang ajar petani emang dia hobi papa menurut aku ini hobi banget tanaman bertanam berkebun hey lihat ini pohon olives mama sekarang banyak daunnya bagus ya pohon zaitun harus jaga jarak ini mereka berdua tetap social distancing gak boleh deket-deket jadinya oke mereka di luar aku mau nurusin kerja lagi sebentar lagi lanjut lagi teman-teman kerja makan kue yang kita bikin kemarin ambas cuci tangan lagi aku pakai hand cream lagi hand cream yang udah aku pakai lama banget dari zaman terbang beli di Jerman harganya murah cuma 99 cent 17 ribu ya bagus banget jadi aku selalu pakai sampai sekarang aku selalu pakai ini teman-teman yang dulu terbang di Emirates pasti tahu deh Kamil nah aku tuh pengen cerita dikit soal gimana sih sistem kesehatan di Belanda karena kan ini lagi kita lagi kena musibah ya kena musibah eran sakit gitu covid dan banyak banget teman-teman yang ngasih aku saran gini 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 pakai ini pakai itu minum ini minum itu jadi aku bilang makasih banget sama sarannya tapi disini tuh gak bisa beli obat-obatan bebas kadang-kadang ngeselin sih aku juga gitu ya bete karena kayak hal yang paling gampang aja kayak oksigen gitu ya tabung oksigen yang bisa kamu temukan di Jakarta gampang aja gitu disini gak dijual bebas jadi harus pakai resep dokter gitu memang sih bener ya ada benernya gitu kayak mereka mau mengendalikan supaya obat-obatan ini gak disalahgunakan akan di karena mau dipakai diutamakan untuk orang-orang yang betul-betul membutuhkan memang sih masuk akal cuman kadang apa sih kan gak ada salahnya gitu ya oksigen mau disalahgunakan gimana gitu cuman kalau dipikir lagi ya bener juga sih kalau semua orang yang misalnya gak sakit pakai oksigen sampai habis gitu stoknya nanti orang yang sakit yang perlu banget malah gak kebagian gitu ya mikir situ sih oke juga ya cuman kemarin tuh aku ngeliat Erwin 2 hari yang lalu dia buruk banget gitu keadaannya aku kesian aku kayak pengen aku beliin oksigen kayak kalau bisa dikurangin sakitnya kenapa enggak gitu kan nah akhirnya hari sabtu itu Erwin ke rumah sakit karena saturasi oksigennya rendah kita cekkan pakai onyx ya pakai oximeter terus di bawah 90 jadi kita ke rumah sakit Erwin saya ke rumah sakit ya aku gak ikut di rumah sakit di cek lagi saturasi oksigennya normal lagi 95 jadi mungkin dia juga merasa tenang ya aku gak tau apakah itu di pikiran dia aja di rumah dia ngerasa down jadi rendah apa gimana tapi yang pasti kalau dia diem aja itu dia gak ngerasain apa-apa biasa normal tapi kalau dia duduk terus mau ke toilet bergerak sedikit udahnya langsung ngap langsung apa sesek nafas jadi gitu annoyingnya ya sakit covid ini dan sekarang tuh aku karena ngeliat sendiri aku langsung ngerasa bah kenapa inilah kenapa digemur-gemur banget emang gak berlebihan kalau dibilang ini berbahaya gitu berbahayanya bukan karena berbahaya ya oke ini mematikan untuk orang-orang yang sakit tapi kalau orang-orang yang sehat pun gitu kalau kena lumayan banget gitu sakitnya lama dan gak bisa diapapain gitu jadinya bikin stress orang sekitarnya juga gitu aku tuh beneran exhausted ini hari Senin sekarang aku baru bisa bikin vlog biasanya tuh aku kalau Jumat, Sabtu, Minggu tuh aku ngonten banyak jadi aku tinggal ngedit-ngedit aja terus Minggu tuh aku santai gitu bisa bikin konten untuk Minggu depannya lagi tapi weekend kemarin tuh aku hektik banget bukannya aku hektik sibuk ngurusin errands juga tapi karena di rumah juga terus Kirana juga karena kerasa banget nih sekarang aku sendirian ngurusin Kirana disini karena biasanya kan ada errands juga kan dan dia bantu banget dalam urusan ngurusin Kirana dan rumah dan sekarang kerasa banget aku sendirian ngurusin segala macam jadi aku sekarang udah mulai berdamai dengan berantakan karena biasanya aku tuh suka risih gitu kayak kalau berantakan pengen aku rapiin langsung sekarang aku biarin aja yang penting aku cukup istirahat biar aku sehat biar aku bisa ngurusin errands dan Kirana gitu balik ke soal rumah sakit nah udah gitu errands diperiksa semuanya bagus Alhamdulillah ya paru-parunya gak ada infeksi jantungnya bagus tekan darahnya bagus jadi memang ini yaudah dia kena virus aja kayak flu gitu dan ini memang lebih lama jadinya dan dia nyerang juga ke pernafasan gitu jadi kata dokternya gak ada obat yang bisa kita kasih ya kamu harus istirahat aja gitu ke errands dan we just have to go through it kita harus melewati ini gitu setelah itu dia masih demam kemarin dan pagi ini baru turun pagi ini 37.30 udah mulai normal jadi aku juga udah mulai tenang dia sekarang di atas lagi video call padahal kan ya sama temennya mau kerja dan ini adalah hari terakhir aku kerja dalam seminggu sih jadi ini ya Senin aku besok mau cuti sampai hari Kamis karena aku paling gak suka kerja kalau aku lagi ulang tahun entah kenapa ya dan juga memang aku udah lama udah setahun lebih kemarin tuh gak ngambil cuti karena kerja di rumah kan WFH jadi sekarang cutiku udah banyak aku ambil sekarang sedikit sebagian supaya gak numpuk karena nanti bisa anggus juga kalau gak dipakai gitu sambil makan kue ya aku agak-agak lapar pengen ngemil jadi aku bikin bolu mestinya ini bolu chiffon tapi karena bantat jadi yaudah begini aja tapi enak banget rasanya ini adalah bolu chiffon resepnya Mama Mia in Holland temenku nih Mbak Mea namanya karena dia bikin video itu kan di Youtube aku pengen nyobain aku sering beli ke dia memang beli chiffon kayak gini dan aku nyobain bikin sendiri karena dia bikin Youtubenya itu pun aku sambil whatsappan sama dia ya masih gagal aja loh jadi aku bilang sama Mbak Mea Mbak Mea nanti aku mesen aja deh gak usah deh aku cuma-cuma bikin aku tuh emang gak bakat baking jadi udahlah tapi enak banget rasanya mantap nah balik soal ke kesehatan jadi aku tuh gak bisa tuh beli oksigen gak bisa beli obat ini obat itu ada yang bilang pakai obat apalah gitu obat asma segala macam gak bisa jadi kalau dokternya udah bilang gak usah pakai obat yaudah kita gak akan dapat obat jadi emang sih ini tuh downside-nya gitu ya kalau tinggal di sini memang karena fasilitas kesehatan itu sangat amat advance maju tapi di sisi lain kita jadi kurang pilihan gitu kalau di Indonesia kan banyak pilihan ya banyak alternatif obat alternatif di sini tuh gak begitu jadi yaudah kita harus terpaku sama dokter jadi dokter keluarga dibilang kayak house art kalau apa-apa tuh kayak misalnya aku beli ganti pil aja atau ganti alat kontrasepsi aja aku mesti bilang sama dokter dulu gitu dan meskipun obat untuk getel-getel atau alergi itu pun hak sama jadi harus melalui dokter nanti dokter akan kasih resep ke rumah sakit kecuali kalau kayak vitamin gitu gak perlu lah ya pakai resep dokter gitu jadi memang ini semuanya ada hubungannya sama asuransi sih ya jadi kalau kata orang-orang Belandan nih aku gak begitu ngerti jadi gak mau bahas nanti Wanda aku akan bahas sama RNS ya aku tanya dia dulu emang kayak ada kalingkongnya lah sama perusahaan asuransi gitu jadi makanya obat tuh gak bebas dijual karena asuransinya bangkut karena kita semua kan dibayarnya pakai asuransi ya jadi di Belanda ini teman-teman aku sambil kerja ya di Belanda ini teman-teman setiap warga negara Belanda atau setiap citizen-nya setiap orang yang tinggal di Belanda itu wajib punya asuransi kesehatan meskipun hanya turis ya karena itu kalau kamu bikin Schengen Visa kamu harus pakai asuransi perjalanan kan nah itu karena itu jadi wajib disini I think di Eropa ya di semua Eropa terutama di Belanda ini harus punya asuransi kesehatan jadi kamu tuh gak bisa walk in ke milih dokter mana aja kalau sakit gak bisa jadi kamu ditentuin satu dokter untuk kamu gitu jadi dia yang akan yaudah kalau kamu sakit kamu harus ke dokter itu misalnya kamu ke rumah sakit nih nanti kamu akan tanya sama rumah sakit itu dokter kamu siapa yang merujuk nah itu tuh gak diganti kalau kita kan gak suka sama dokter A kita pindah ke dokter B gitu ya disini gak bisa jadi yaudah dokter itu aja dan dokter itu disini seperti yang aku bilang di vlog sebelumnya tentang persamaan ya jadi disini tuh gak ada yang namanya dokter tuh gak kayak yang wow dewa gitu kadang-kadang di Indonesia aku ngerasa dokter tahu segalanya dan kita tuh kayak gak tau apa-apa gak semua ya ini adalah dokter-dokter jebolan zaman dulu biasanya yang udah senior banget dokter muda udah beda banget sekarang jadi dokter disini tuh juga mereka selalu menempatkan posisi dengan kita sama gitu setara jadi kita lebih nyaman ngomong sama dia juga gak pernah dipanggil dok ya kayak dok-dok kalau di Indonesia kan dok-dok gitu ya kalau kapten kep-kep kalau disini enggak jadi panggil nama aja tapi aku kadang-kadang suka tetap ngomong dok itu karena kebiasaan ya tapi biasanya mereka akan memperkenalkan dirinya dengan namanya sendiri jadi kalau kamu ke dokter atau ke klinik dokter disini kamu harus bikin appointment gak bisa walk-in kecuali emergency ya terus darurat gitu kamu bikin appointment bikin janji udah bisa online sekarang udah bisa via telpon gitu nah kamu akan datang di jam tersebut dan pasti on time ya kamu gak harus nunggu 3 jam di tempat praktek enggak kamu datang jam 15.50 ya udah kamu akan dilayani jam segitu berubahnya cuma sekitar 3 sampai 5 menit gak pernah lebih dari 5 menit kecuali lagi-lagi ada keadaan nerat yang mendesak gitu nanti kamu ketemu nah biasanya tuh dokternya datang jadi dari jadi kan ada ruang praktek nih ya ada ruang tunggu ruang praktek nanti si dokternya akan keluar dari ruang praktek jalan ya ke kamu ke ruang tunggu memanggil nama kamu Adisti kamu akan datang dan dia biasanya kalau enggak corona jabat tangan kalau enggak ya enggak cuma nama saya Kirana misalnya ayo kita ngobrol udah masuk ke ruang dokter itu kita duduk konsultasi ngobrol baru nanti periksa gitu dan sama pulangnya juga kita akan diantar ke pintu gitu semua sama dokter gigi dokter biasa juga gitu jadi selalu mereka tuh jadi kita merasa welcome gitu dan mereka tidak kalau di Indonesia kan kebanyakan mereka akan duduk pakai jaket putih gitu ya di sini jarang banget jarang banget yang pakai jaket putih di tempat praktek gitu kecuali kalau di rumah sakit ya karena untuk hygiene kan jadi gitu plusnya plusnya kamu punya waktu banyak bisa konsultasi sama dokter kapan aja lama gitu enggak usah yang keburu-buru waktu itu terus enaknya semua jelas ya semua pakai asuransi jadi enggak mungkin kamu enggak dilayani gitu kalau ada keluhan kamu akan tapi tergantung lagi dari asuransi yang kamu pilih gitu pakai sama seperti kayak di Indonesia lah mau pakai perawatan gigi atau mau pakai perawatan ekstra lainnya tapi di sini enggak ada kelas-kelasan rumah sakit teman-teman jadi kalau misalnya kamu sakit yaudah itu semua ruangannya sama enggak ada kelas 1, 2, 3 kelas VIP, VIP, premium, presidential suite enggak ada jadi semuanya setara ya lagi-lagi kalau kamu dioperasi atau ada tindakan yang harus dilakukan di rumah sakit itu juga enggak berlama-lama jadi bukan seperti hotel memang disini memang enggak ada servisnya jadi kamu akan ditindak dirawat yaudah setelah itu kamu akan dikasih waktu maksimal untuk istirahat dan itu enggak akan lebih dari 3 hari tergantung ya tergantung apa operasinya kalau kayak Erans pernah operasi kecil di hidungnya seperti ada sinusitis gitu ya terus dia operasi 2 hari doang habis operasi dia pulang 1 hari deh kalau enggak salah enggak jadi hari itu dia masuk di operasi malamnya besoknya sehari dia istirahat terus udah gitu pulang jadi itu juga yang bikin aku dulu kayak mau melahirkan di rumah aja soalnya dari cerita orang-orang yang melahirkan di sini itu juga agak kejam jadi kamu melahirin di rumah sakit tuh ya yaudah kamu lahiran hari yang sama tuh kamu disuruh pulang udah lahiran doang enggak usah nginep di situ kalau enggak ada komplikasi ya gitu atau sehari lah sehari mungkin ya sehari juga ada jadi enggak ada service kayak di rumah sakit-rumah sakit di Indonesia itu aku kangen sih terus terang aja ya kayaknya tuh ramah-ramah gitu orang-orangnya terus service lah kita bayar untuk service juga di sini tuh enggak beneran fungsi aja rumah sakit tuh untuk orang sakit gitu jadi bukan yang kamu tipes-tipes tipes-tipes dikit terus bisa dirawat enggak bisa di sini teman-teman jadi kalau emang sakitnya udah parah baru bisa dirawat ini sambil benerin rambut prinses ya aku sekarang harus jadi ratu ya bagus enggak halo hey Kilana kita harus keluar banget mama yuk kita harus buang sampah kertas aku baru inget hari ini aku harus keluarin kontainer sampah kertas tuh ini kita akan buang semua ayo lagi ya kerja bakti kita terus ini dulu oh masih ada di sini apa kita buang kemana Kirana warna apa kalau kertas ya biru ya uang pangg nah sekarang kita akan dorong bantuin mama ya katanya aku seneng banget bantuin mama sini terus puter dulu sayang supaya ntar diambil sama teluknya gampang awas nah besok diambil sama truk yang besar ya kita bawa lagi ke dalam hey gotong dong gotong gotong ini maksud mama dibawa sama-sama ya itu namanya gotong gotong royong gotong royong gotong royong gotong royong makasih ya sayang udah bantuin mama oke lanjut ya soal fasilitas kesehatan di Belanda banyak distraksinya tadi ya harus buang sampah lah ada pertuaku lah jadi gitu deh jadi lagi-lagi ya selalu ada plus minus ada hal baik dan hal buruk dan sekarang ini bukan comota mama ya dan sekarang kita ya mikirnya yaudahlah disini begitu aturannya ya aku ikutin aja gitu jadi meskipun aku banyak yang ngasih saran untuk minum ini minum itu untuk errands aku bilang makasih karena aku gak bisa beli obat-obatan itu tanpa ada resep dari dokter gitu tapi semoga ini cepat berlalu ya semoga errands cepat sembuh karena ini bikin aku capek gitu loh capek hati ya malam gak tenang gitu aku selalu ngedengerin dia tiap aku pergi ke kawar mandi kalau malam-malam aku lihat apakah dia masih oke gitu masih bisa responsif kalau misalnya aku panggil apa gimana terus aku harus make sure dia jauh sama Kirana dan this is very exhausting sekali lagi aku ngomong udah beratus kali gitu ya ini melelahkan buat aku buat kita semua jadi buat teman-teman yang lagi berjuang juga ya baik kamu atau ada anggota keluarga yang sedang berjuang melawan covid ayo kita semangat ya kita berjuang sama-sama lebih ke fokus untuk sehat daripada fokus takut ketularan deh aku sekarang udah dalam tahap itu gitu jadi kalau kita sehat insyaallah walaupun ketularan kita bisa lebih kuat dari si virus itu jadi stay safe ya teman-teman salam sehat dan semangat terus makasih udah nonton vlog aku ya sampai ketemu di vlog aku berikutnya jahe jahe selamat menikmati